Puluhan petani dan petugas POPT di Padang Sumbar ikuti pelatihan penyuluhan pengendalian hama perusak tanaman. Program penyuluhan dan pengembangan SDM di bidang pertanian itu diadakan oleh Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumbar. Pelatihan yang diikuti oleh puluhan petani dan petugas POPT tingkat Kabupaten Kota Padang itu digelar pada selasa 2 Juli 2024. Kegiatan itu merupakan program penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian yang diadakan Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumbar. Dimana hal itu yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan pemerintah secara nasional. Melalui pelatihan ini, para petani diharapkan bisa optimal dalam bekerja di sektor tanaman. Dengan penerapan PHT pengendalian hama terpadu, nantinya mampu mendapatkan hasil pertanian yang sehat dan ramah lingkungan. Dr. M. Y. Syahrawati selaku pakar ilmu hama tumbuhan Universitas Unan Padang mengatakan, lemahnya pengetahuan petani dalam penerapan budidaya tanaman menggunakan teknik pengendalian hayati dan kimiawi berdampak pada adanya potensi gagal panen. Untuk itu, penerapan PHT dalam sektor pertanian sangat penting, terutama dalam mengurangi penggunaan pesticida pada tanaman. Untuk ukuran Indonesia, petani kita itu masih lemah dalam pengendalian, kecuali yang cipiun. Karena siapa yang bertugas untuk membuat petani itu sebagai ahli PHT, itu yang masih jadi pertanyaan. Kalau tahu sebetulnya, ketika SLPHT itu masih ada, maka prinsip pengendalian dengan menggunakan pengendalian hama terpadu, yang poin yang keempatnya itu adalah untuk membuat petani sebagai ahli PHT itu tercapai. Kenapa SLPHT digunakan untuk melatih petani? Yang paham bagaimana budayanya, bagaimana memonitoring hama, penyakit, segala macamnya, dan lebih dihajar ketinggian pengendaliannya. Dr. Syahrawati menambahkan, penggunaan insektisida secara berlebihan sangat berdampak timbulnya resurgensi pada tanaman dan pencemaran lingkungan. Untuk itu, dengan menerapkan PHT pengendalian hama terpadu ini, nantinya dapat menghasilkan tanaman yang sehat sekaligus sebagai penyeimbang komponen ekopita lingkungan. Dari Padang, Sumatera Barat, Arab Bukariwi, Nasional TV melaporkan.